Gubernur Kalimantan Barat Suter Miji mengaku masih meraba-raba terkait kebijakan baru dari Mendikbud, yaitu Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka. Dia pun mempertanyakan konsep dari kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Karim tersebut seperti apa. Hal ini disampaikan Suter Miji saat menjadi narasumber pada di Senatalis ke-6 IKIP PGRI Pontianak. Menurut dia, program yang dicanangkan Menteri saat ini harusnya didukung oleh infrastruktur yang baik kalau tidak didukung percuma saja. Karena itu, Miji menyarankan harusnya Menteri membenahi semua infrastruktur pendidikan SMK. Sebab kalau tidak di SMK, tidak ada lab, tidak ada bengkel kerja yang baik, lalu tidak ada peralatan praktik apakah bisa masuk dalam kategori profesionalisme dasar. Penangkan Menteri sekarang ini harusnya didukung oleh infrastruktur pendidikan yang baik, kalau tidak didukung itu percuma saja. Harusnya Menteri benahi semua infrastruktur pendidikan SMK, pendidikan vokasi oke, tapi dia harusnya sudah mempunyai profesionalisme dasar. Tidak ada bengkel kerja yang baik, tidak ada bengkel kerja yang baik, tidak ada peralatan praktik, bisa masuk dalam kategori profesional dasar. Tidak ada, tidak bisa. Coba saja lihat, cari satu sekolah SMK saja, satu SMK saja yang labnya lengkap, bengkel kerja yang lengkap, peralatan praktiknya lengkap, mana ada. Sementara Rektor IKPG di Pontianak, Krustam, mengaku juga belum mendapatkan konsep dari Mendikbud. Namun setidaknya IKPG di Pontianak sudah mengantongi semacam surat keputusan Menteri terkait dengan Kampus Merdeka, termasuk Juklak dan Juknisnya. Namun dia mengaku tidak mengalami masalah dengan adanya kebijakan itu, karena pelaksanaan Kampus Merdeka sudah dilaksanakan pada jauh hari sebelumnya. Tinggal berbenah diri untuk melengkapi sarana-prasarana serta fasilitas lainnya. IKPG mulai hari ini, barangkali dengan Kampus Merdeka Menteri sedang diwacanakan, tapi kita belum dapat konsep yang jelas dari Pak Menteri, ya paling tidak sejauhnya saja kita sudah mengantongi semacam surat keputusan Menteri terkait dengan Kampus Merdeka ini, termasuk Juklak dan Juknisnya. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Kementerian tadi, memang untuk keguruan tinggi, khususnya IKPGRI, kita tidak mempunyai masalah yang begitu besar.